Intro Yuhuuu Teman-teman Otan punya sobat baru nih Dia berasal dari negara tetangga Australia Intro Bertubuh besar Berbuluh dan mengemaskan Ayo tebak siapa dia Wets Bukan Dia bukan koala Ayo coba tebak lagi Tikus raksasa Bukan Anak beruang Juga bukan Kenalin deh Dia adalah Wombat Kalian pasti masih asing kan? Karena sobat tetang ini Baru banget datang di Indonesia loh Dia namanya Wotel teman Iya Wotel Jangan salah sebut jadi Wotel ya Kiki 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 Meskipun baru Tapi si Wotel ini sudah akrab loh dengan para perawat disini Mereka ini Mereka ini mengatur segala rutinitas ya Supaya dia betah tinggal disini teman Loh Loh Kamu mau kemana Wotel? Kita kan baru aja kenayan Ini dia salah satu rutinitas ya teman Setiap pagi Dia selalu diajak jalan-jalan Ngatan ikut dong tuh Tujuannya Selain untuk mengenal lingkungan Ini sangat baik untuk kesehatannya Yang semangat ya sob Lumayan kan lemak-lemakmu terbakar Biar makin singset deh Hihihihi Wah Loh Kamu kenapa sob? Kok mogok? Gimana mau langsing Kalau jalan sebentar saja sudah gak kuat? Aduh Kamu ke Copain ya? Atau Otan tau, otan tau Kamu pasti lapar ya Jangan sampai pingsan sob Otan gak akan sanggup Kalau harus gendong kamu Yang ada otan ikutan pingsan juga Tuh kan gak ada yang kuat Kalau harus gendong kamu Jadi harus pakai kereta dorong deh Teman, sobat otan ini tidak terbiasa Dengan suhu Indonesia yang beriklim tropis Karena di negara asalnya Suhunya tidak terlalu panas Untungnya Suhu kandangnya diatur menggunakan Peningin udara, sehingga Dia tetap merasa nyaman Kalau mulai kepanasan Dia biasanya dimasukkan ke dalam kandangnya Sambil menunggu waktunya makan Wah, ada yang lagi meracik makanan nih Tahu aja deh Kalau sekarang jamnya makan Otan pesan sayur rasem ya paman Jangan lupa sambal terasinya Eh, maaf paman Kalau lihat makanan otan suka kilaf Padahal ini kan jatahnya si Wotel Pemberian makanan ada tekarannya juga loh teman Jangan sampai kurang Apalagi kelebihan Bisa-bisa si Wotel obesitas lagi Aduh Pelan-pelan dong makannya sob Otan gak bakalan minta kok Teman, sobat otan ini merupakan binatang herbivora loh Makanan utamanya mulai dari rumput, sayuran, dan buah-buahan Heits, meskipun dia vegetarian Tapi si Wotel ini punya gigi dan rahang yang kuat loh Gigitannya cukup berbahaya teman Makanya jangan sampai membuat dia marah ya Ngomong-ngomong teman di rumah pasti mengira kalau sobat otan ini binatang pengerat ya Wotel adalah mamalia gemuk dan termasuk jenis binatang marsupial teman Halias hewan berkantung Tapi tidak seperti binatang berkantung lainnya Wombat berjalan dengan empat kakinya yang pendek dan bercakar Otak jakarnya sangat kuat teman Biasa digunakan untuk menggali liang Lihat saja tuh Wah, ternyata kamu jago juga sob Otan kira dengan badanmu yang bulat, kamu gak bisa berbuat apa-apa Teman, kalau di alam liar Wotel biasa menggali lubang besar untuk tempat tinggalnya Wotel mampu membuat rawangan yang panjang dan kompleks menyerupai labirin Bahkan panjangnya bisa mencapai 30 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter Waduh, kalau gitu otan gak mau main ke rumah kamu Ah, yang ada otan nyasar gak bisa pulang Oh ya ngomong-ngomong, dimana letak kantungmu sob? Walah, itu kantungmu ya sob Sama seperti binatang marsupial lainnya teman Hanya wotel betinalah yang memiliki kantung Wotel memiliki kantung yang mengarah ke belakang Jadi saat menggendong anak, Wotel tetap dapat bergerak dengan leluasa Selain itu, saat menggali tanah Dia tidak perlu khawatir serpihan tanah masuk ke dalam kantungnya Sobat otan ini memang unik dan mengemaskan Tapi harus berhati-hati saat berinteraksi dengannya ya teman Meskipun tubuhnya cukup besar Bukan berarti Wotel tidak dapat bergerak cepat teman Waduh, lincah juga kamu sob Hei Wotel, memangnya berapa sih berat badanmu? Ya Tuhan, kamu berat banget sob Padahal kamu vegetarian Jangan-jangan kamu gagal diet ya Hmm, ini pasti karena kamu hobinya main, makan, dan tidur ya Tuh lihat teman, saking hobinya tidur Lawatnya yang baik ini selalu menyediakan kasur dan selimut Kalau seperti ini, mana mungkin bisa nolak ya sob Shhh, teman-teman di rumah, jangan mencontoh si Wotel ya Hei, ayo kesini sob Jangan malu-malu gitu dong Teman-teman otan mau kenalan dengan kalian loh Iya, kesini Ayo kesini sob Pintar Hihihi Bicara tentang mamalia dari Australia Gak lengkap deh kalau gak cerita tentang sobat otan yang satu ini Yuhuuu Yap, sobat otan si Wallaby Oh iya teman, sobat otan ini memang sedikit pemalu dengan benda atau orang baru di sekitarnya Ia harus yakin dulu, kalau orang yang berada di sekitarnya tidak berbahaya Wah Ah, loh 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 nochmal Entikan Hentikan Jangan berkelahi sob Otau salah dunia teman Ternyata mereka bukan sedang berkelahi loh Melainkan sedang bercanda Kata sih, ini bentuk perilakunya untuk menunjukkan rasa sayang Walabi juga dikenal dengan cara berjalannya yang unik loh Iya, melompat Waduh, kalau cara lompat kamu begitu sih bisa kalah kalau adu lari sama otan sob What? Tunggu dulu, lihat baik-baik cara melompatnya teman Dia mampu melompat cukup jauh, sekitar 4 meter dengan 1 kali lompatan saja Bahkan ada yang mampu mencapai jarak lebih dari 50 km per jamnya loh Wow, keren banget sih kamu Rahasia lompatan Walabi terlantak pada kaki belakangnya yang besar Serta memiliki otot yang kuat dan elastis Pada setiap lompatan, kaki belakang Walabi akan menyimpan energi yang akan siap digunakan untuk lompatan berikutnya Selain kedua kaki belakang, dia juga menggunakan ekornya sebagai penyimbang saat melompat loh Ngomong-ngomong, kenapa kamu gak jalan biasa saja sih? Memangnya gak capek apa lompat-lompat terus? Teman, benua Australia adalah sebuah dataran yang cukup luas Kondisi seperti itu memaksa Walabi melompat jauh untuk mencapai sumber makanan dan minumannya dengan cepat untuk bisa bertahan hidup Lain Australia, lain juga Indonesia teman Persamaan ya, sama-sama memiliki walabi dong Yup, Walabi Papua Yang membedakan dengan Walabi Australia adalah warna tubuhnya Walabi Australia memiliki bulu yang keabuan Sedangkan Walabi Papua berwarna coklat kemerahan Wah, Paman mau apakan Sobat Otan? Pasti Paman mau menculeknya ya? Pantas saja populasi Sobat Otan di alam aslinya semakin berkurang Ya Tuhan, ternyata kamu sedang mengandung Sob Lihat, itu kan embryo calon anakan yang masih berusia sekitar 4 bulan teman Kalau lagi mengandung begini, hati-hati dalam melompat ya Sob Dan inilah salah satu cara Walabi merawat calon anakannya Ia akan rajin membersihkan bagian kantungnya dari berbagai macam kotoran agar tetap bersih Wah, memang ibu yang baik kamu Sob Ya ampun, ada siapa itu yang nongol dari dalam kantung? Itu anakan yang masih sangat muda teman Biasa saja, ia masih botak alias belum berbulu Wuh, gemesin banget sih kamu Sob Cepat besar ya, biar bisa main sama Otan Hei, gantian dong Itu temennya mau masuk juga Lucu ya teman Anakan Walabi itu tidak bisa masuk ke kantung ibunya Karena ada temannya di dalamnya Terus kenapa bisa begitu ya? Jangan-jangan kamu anak yang tertukar Sob Seperti judul sinetron itu loh Teman, saat dalam keadaan terdesak dan panik Anakan Walabi bisa nyasar dan masuk ke dalam kantung yang bukan milik induknya Tapi, jika ada yang terlanjur nyaman Anakan Walabi tidak akan keluar meskipun berada di kantung yang salah Makanya, kalau sedang keluar Jangan lupa gembok kantungnya ya Sob Biar gak ada penyusup lagi Hei, tapi-tapi Bukannya kantung Walabi dapat menggendong hingga dua anak sekaligus ya Sob Ternyata itu hanya berlaku bagi anakan yang berumur di bawah lima bulan saja teman Kalau sudah cukup besar begini, kan kasian ibunya Hei, hei, hei Hayo, siapa yang masih mengira Walabi sama dengan Kang Guru? Haduh, haduh Ya, mbok jelas beda loh teman-teman Coba perhatikan baik-baik nih Jelas terlihat, Kang Guru memiliki postur tubuh yang lebih tegap dan lebih besar dibanding Walabi Secara alami, perilaku Kang Guru lebih agresif dibanding Walabi Kanta saja, tidak sedikit berita tentang perkelahian yang melibatkan Kang Guru dengan manusia Haduh, kayak atlet tinju saja deh kamu Sob Teman, sampai disini dulu tayangan siatan kali ini ya Semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman di rumah Sampai jumpa besok ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!